Hai sebelum menonton video ini jangan lupa like comment dan subscribe agar menambah semangat channel ini untuk membuat tutorial tutorial seputar service handphone Halo sahabat RRM apa kabar semoga baik-baik saja ya kali ini saya ada servisan HP Redmi 5A dimana kondisi HP ini dalam keadaan hidup pecah retak-retak pada bagian sentuh atau top screen ya teman-teman dan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana mengganti top screen only dan sedikit menghilangkan tompel yang ada di bagian LCD nya ya teman-teman dan bisa kita lihat tadi bagian LCD itu ada sedikit tompel hitam jadi itu agak mengganggu penglihatan kita saat kita menggunakan ponsel tersebut jadi tidak usah berlama-lama kita eksekusi handphonenya kita pungkar ya teman-teman terima kasih 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 untuk pelepasan baterainya seperti biasa ya teman-teman kita harus berhati-hati karena karena di badra itu terdapat fleksibel LCD dan juga fleksibel bot yang menghubungkan mesin ke konektor bawah jadi trik yang saya pakai ini seperti pada umumnya saya kasih bekas kartu SIM atau plastik seperti ini lalu sedikit saya kasih dinner supaya link yang meretatkan baterai itu bisa meleleh jadi kita mudah untuk mengangkat baterainya selamat menikmati sekarang tahap kedua ya teman-teman setelah kita mencabut baterai dari frame nya kemudian kita akan lanjutkan pada bagian kedua kita akan melepas LCD dari frame atau tulangannya itu jadi ini tahap yang paling penting dan harus berhati-hati karena apa? karena kalau kita kalau bahasa jawanya sorokotok atau terkesa-kesa untuk melepas LCD dari frame nya itu saya alami yaitu pecah pada bagian film LCD tersebut jadi di bagian ini kita harus ekstra kita hadir-hati teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang pengetesan ya teman-teman kita coba apakah LCD masih hidup atau mati dan alhamdulillah masih nyala itu MI kita tunggu kita lihat bagian yang ada tombolnya tadi nanti kita akan hilangkan ini ya teman-teman bisa kita lihat itu banyak sekali tombol-tombol yang berwarna hitam itu jadi kita akan hilangkan setelah ini dan tahap selanjutnya kita akan memisahkan LCD dan touchscreen ya teman-teman jadi alangkah baiknya sebelum kita memisahkan LCD itu kita kasih isolasi pada bagian touchscreen yang pecah supaya apa supaya saat kita taruh ke separator panas dari separator tersebut tidak tembus ke LCD nya jadi filmnya itu tidak bertambah atau tombolnya yang tadi kita lihat tidak akan yang berantai yang berantai atau bahasa jauhnya jadi kita kasih isolasi dan disini saya menggunakan separator sunsin saya kasih panas 750 derajat kemudian LCD saya taruh ke separator saya kasih waktu sekitar 3 menit lalu siap untuk dipisah ya teman-teman kita lihat kita lihat teman-teman yang kita lihat kita lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita tes lagi apakah LCD masih bagus atau masih menyala ya teman-teman semoga masih menyala dan alhamdulillah masih bagus nah bisa dipastikan ini tompel masih banyak seperti yang kita lihat tadi sekarang tahap pembersihan lem selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang tahapnya menghilangkan tompel yang hitam-hitam tadi ya teman-teman LCD sudah saya masukkan beberapa order dan disini saya angin saya kasih 90 psi untuk panas separatornya saya kasih 12 derajat dan seperti ini hasilnya setelah 30 menit saya beber remover sekarang coba saya akan tes apakah tompelnya masih ada atau tidak mau hilang dan sepertinya ini sudah hilang ya teman-teman cuma ada sedikit di bagian atas itu biasanya tidak lama kita biarkan hilang sendiri tahap selanjutnya kita akan menempelkan LCD ke bagian frame tanpa menggunakan lem UK ya teman-teman trik yang saya pakai ini saya menggunakan trik titik yaitu menggunakan lem G30 atau Alteco yang bisa saya gunakan jadi kita kasih apa itu double tip dulu di bagian frame nya untuk berkat LCD supaya apa supaya LCD tidak mengangkat nah sewaktu-waktu kita kasih baterai kemudian kita tutup victor nya itu tidak mengangkat ke atas jadi fungsi utamanya saya kasih double tip ini supaya masih dilengkat ke frame nya agar saat top screen dipasang itu tidak nempel atau ngembun itu ya teman-teman dan yang paling penting itu triknya pakai titik Alteco jadi bagian pinggir-pinggir itu saya kasih titik Alteco atau film G itu setiap satu cm saya kasih titik Alteco berputar lanjut kita simak video nya teman-teman selamat menikmati 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 sekarang kita kasih perekat yaitu saya menggunakan karet saran saya disini tidak usah terlalu kuat untuk memberi perekatnya teman-teman Sifatnya ini cuma sementara Agar top screen dan LCD tidak lengket Dan ini hasilnya setelah saya keringkan di dekat kipas Kemudian langsung saya rakit Saya pasang mesinnya Dan kita coba lihat hasilnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke dan pengerjaan pun selesai ya teman-teman Dan disini bisa kita lihat itu tompel tersisa sedikit di bagian atas Dan biasanya saya biarkan selang hari dua hari sampai tiga hari biasanya akan hilang sendiri Dan ini sekalian saya kasih pelindung layar atau temperate glass ya teman-teman Hitung-hitung bonus buat customer yang punya HP tersebut Biar seneng Terima kasih telah menonton! Dan untuk ganti top screen only di Redmi 5A ini sendiri sudah selesai ya teman-teman Mungkin ini saja yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe supaya menambah semangat saya untuk membuat video tutorial-tutorial seputar service handphone Dan juga bila teman-teman ada yang ingin bertanya silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah ya teman-teman Bye bye